Setelah sebelum-sebelumnya kita bahas gaming laptop, rasanya nggak adil juga kalau kita nggak bahas laptop-laptop entry-level. Nah, kali ini kita bakalan bahas dua laptop entry-level dari dua merek yang berbeda, yaitu Asus dan Lenovo. Hai Sobat Level! Kembali lagi bersama saya Kimi di Level Review by Level 99. Sebelum mulai, jangan lupa ya kalau Level 99 sekarang sedang ngadain giveaway Road to 15k subscribers. Yuk bantu kita menuju ke checkpoint 1 yaitu 3.000 subscribers dengan undang teman-teman kalian untuk ikutan subscribe channel ini. Info mengenai giveaway bisa kalian klik pada tautan link di sini ya. Setelah sebelum-sebelumnya kita bahas gaming laptop, rasanya nggak adil juga kalau kita nggak bahas laptop-laptop entry-level. Nah, kali ini kita bakalan bahas dua laptop entry-level dari dua merek yang berbeda, yaitu Asus dan Lenovo. Kita bakalan compare mana sih yang lebih cocok untuk sobat level, terutama buat sobat level yang mencari laptop yang menggunakan SSD dan juga kaya fitur dari prosesor Intel Core i3 10-Gen. Ini dia kedua laptop yang bakal kita bahas, Asus A416JA, BV351TS, dan Lenovo Ideapad Slim 3 14iIL05PHID. Sebelum kita bahas lebih detail mengenai kedua laptop ini, kita kenalan singkat dulu yuk dengan prosesor Intel Core i3 Ice Like You 1005GI 10-Gen. Karena tentunya pada bertanya-tanyakan apa sih bedanya sama versi Core i3 sebelum-sebelumnya. Prosesor Intel 10-Gen Core iS Like You ditujukan untuk implementasi pada perangkat notebook tipis. Maka agak wajar kalau target TDP rating yang diusung iS Like You adalah 15-25Watt. Nah, prosesor Intel 1 ini memiliki dua fitur unggulan, yaitu Intel QuickZing AI dan Intel Dynamic Tuning 2.0. Selain itu, Wi-Fi 5 dan 6 juga tertanam pada setiap laptop dengan prosesor Intel 10-Gen membuat kemampuan internet laptop lebih stabil dan juga lebih cepat dibanding versi sebelumnya. Kedua fitur inilah yang membedakan prosesor Intel Core i3 1005G1 terbaru dengan seri sebelum-sebelumnya. Intel QuickZing contohnya, fitur ini adalah semacam AI khusus yang disematkan di semua lini prosesor Intel guna mempercepat proses rendering video, terutama pada software Adobe Premiere Pro. Walaupun di seri-seri sebelumnya sudah tertanam Intel QuickZing, namun pada seri inilah fitur tersebut terasa lebih sempurna. Dengan adanya Intel QuickZing dan clock speed prosesor yang lebih efisien, dengan konfigurasi 2-core 4-thread dan Turbo Boost Max 3.4GHz, fitur Intel QuickZing menjadi lebih cepat dibanding pada seri-seri sebelumnya. Tentunya, fitur satu ini sangat membantu kita, terutama konten kreator pemula yang menginginkan proses rendering video yang lebih cepat. Fitur yang kedua adalah Intel Dynamic Tuning 2.0. Fitur ini adalah software package yang diberikan Intel pada device manufacturer untuk memaksimalkan kemampuan prosesor mereka, memberikan performa semaksimal mungkin sambil menyesuaikan pada desain pilihan dari device manufacturer tersebut. Ditambah lagi, Dynamic Tuning yang sudah terpasang memiliki AI Machine Learning yang membuat prosesor benar-benar pintar dalam menentukan seberapa besar workload yang dibutuhkan. Hal ini tentunya menambah efektivitas dan efisiensi daya dari prosesor sendiri sehingga dapat menentukan kapan membutuhkan power besar dengan daya konsumsi baterai yang tinggi, dan kapan hanya membutuhkan power secukupnya. Nah, sekarang yuk kita bahas kedua laptop ini. Dari sisi desainnya, laptop ini tampak serupa dengan seri VivoBook yang terdahulu, yang logonya masih berupa logo Asus di tengah. Bedanya dengan yang dulu-dulu, laptop Asus ini sudah menggunakan Core 10 Gen dan menariknya lagi sudah lengkap dengan Microsoft Office di dalamnya. Touchpad-nya cukup standar, smooth saat disentuh. Namun, sayangnya tidak ada fitur fingerprint sensor pada laptop ini karena memang VivoBook A416 ini memang merupakan seri entry-level untuk komputasi mendasar dan cukup dipakai untuk bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas dengan aplikasi, office maupun editing dan rendering video ringan. Untuk keyboard-nya sendiri, desain cikletnya biasa. Cukup empuk dan menariknya, meski VivoBook A416 merupakan laptop mainstream low-end, tapi Asus sudah menyediakan backlit di bagian bawah tombol keyboard dengan 3 tingkat kecerahan. Berlanjut ke Lenovo IP3 Kalau kita lihat desain Lenovo Ideopad Slim 3 ini cenderung memang lebih tipis dibanding seri sebelumnya. Walaupun Lenovo sepertinya hanya menggunakan seri sebelumnya saja sih sebagai pembanding, karena meskipun ada embel-embel slim, laptop ini masih kalah tipis dibanding A416GA. Bagian bezel layar terlihat agak lebar. Walaupun begitu, Lenovo memberikan chasis yang lebih ringan. Dan dengan desain tekstur seperti serat tembaga di seluruh permukaan chasis yang menjadikan laptop ini tidak gampang memiliki sidik jari dan lebih nge-grip saat dibawa walau dengan satu tangan. Sedangkan untuk keyboardnya, Lenovo menggunakan EQ-type desain pada setiap tombolnya. Desain ciklet dengan tombol yang empuk dan presisi membuat laptop ini nyaman digunakan untuk pengetikan. Asus memberikan display 14-inci LED backlit HD anti-glare 60Hz panel dengan 45% NTSC pada laptop ini. Bezel display lebih ringkas dan tipis membuat view terasa lebih lebar dan bodi laptop lebih kecil dibanding kompetiternya. Pada bagian atas bezel, Asus membenamkan HD webcam yang sayangnya masih berkualitas VGA sehingga kurang begitu jernih untuk kualitas webcamnya. Namun, ini sudah terbilang cukup untuk sekedar online meeting maupun video chat. Lenovo Ideapad Slim 3i 14iEL ini lebih unggul soal layar jika dibandingkan dengan Asus. Mengandalkan layar berukuran 14 inci yang menggunakan teknologi panel TN LCD LED backlit anti-glare 60Hz dengan resolusi Full HD. Lenovo Ideapad Slim 3i ini memiliki kecerahan yang mencapai 220 nits sehingga bisa menampilkan warna cukup detail. HD webcam yang terpasang di bagian atas juga dilengkapi dengan switch penutup manual yang berfungsi sebagai on-off camera. Untuk webcamnya sendiri, laptop Lenovo yang satu ini memiliki kualitas hasil tangkapan gambar yang cukup jernih dibandingkan dengan Asus. Audio dari kedua laptop ini tidak terlalu spesial namun cukup jernih. Detail suara yang keluar pun terbilang flat. Namun untuk urusan audio sekalipun, Lenovo masih lebih unggul karena telah menggunakan dual speaker yang di cover oleh Dolby Audio. Sementara Asus menggunakan dual speaker dan di cover oleh Sonic Master yang merupakan teknologi mereka sendiri. Meskipun begitu, hasil audio keduanya tidak terlalu menonjol. Hal ini cukup logis karena kedua laptop ini memang tidak memfokuskan audio sebagai styling point. Terima kasih telah menonton! Untuk Asus A416JA pada sisi kiri ada port power, USB-C, Heat X-Host, port HDMI, dan USB. Sementara di sisi kanan ada lampu indikator, slot microSD, audio, dua port USB, dan Kensington Lock. Sedangkan untuk konektivitas, laptop besutan Asus ini sayangnya hanya mengandalkan Wi-Fi 5802.11 sebagai adapter koneksi internetnya. Tidak ada port RJ45 seperti laptop-laptop lainnya. Namun sekarang ini, RJ45 sendiri juga sudah jarang digunakan pada laptop-laptop entry-level karena lebih menitik beratkan portabilitas dan keringanan laptop. Sisi konektivitas laptop Lenovo Ideapad Slim 3i 14 EEL yang ideal untuk komputasi menengah dan multimedia ini cukup lengkap dengan mengandalkan Wi-Fi 5802.11 Bluetooth 5.0 Combo. Pada sisi kiri dan kanan ada port USB 3.2 Gen 1, port USB 2.0, port HDMI, card reader, dan port combo audio. Sama seperti Asus, Lenovo juga tidak menambahkan port RJ45 atau LAN pada laptopnya. Kedua laptop ini sama-sama memiliki storage default SSD NVMe sebesar 512GB serta RAM sebesar 4GB DDR4-2400MHz yang dapat diupgrade hingga 12GB. Satu sisi yang membuat Asus lebih unggul dari Lenovo adalah adanya kemampuan ekspansi storage. Jadi, ada satu slot 2,5 in SATA yang dapat digunakan untuk menambahkan SSD SATA ataupun HDD. Sedangkan Lenovo tidak memberikan slot tambahan. Well, sebenarnya di era sekarang ini, penambahan storage pada laptop bisa dibilang relatif juga dengan banyaknya hard disk eksternal sebagai media penyimpanan tambahan. Selain itu, penyimpanan secara cloud juga dapat digunakan sebagai opsi untuk penyimpanan data yang penting. Mari kita cek menggunakan Crystal Disk untuk melihat perbedaan pada masing-masing SSD. Nah, di sini terlihat juga ternyata ada perbedaan pada SSD masing-masing laptop walaupun tidak terlalu signifikan. Sekarang, kita coba kedua laptop ini untuk processing render menggunakan Cinebench R20. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sama seperti hasil Crystal Disk Mark, hasil tes Cinebench menunjukkan ada perbedaan kecepatan pada kedua laptop ini yang tidak terlalu signifikan meskipun menggunakan prosesor yang sama. Secara spesifikasi, kedua laptop ini sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan banget kecuali pada bodi desain dan fitur yang disematkan. Untuk layar, Lenovo lebih baik ketimbang Asus kali ini. Secara, Asus menggunakan layar HD sedangkan Lenovo sudah menggunakan layar FHD. Namun, untuk urusan desain, Lenovo terlalu kaku jika dibanding Asus. Desain bodi Asus lebih ramping dan kecil walaupun sama-sama 14 inci. Tidak adanya fitur ekspansi storage juga bisa menjadi nilai minus untuk Lenovo dibanding Asus. Ya, walaupun hal ini bisa dibilang relatif. Kedua laptop ini hadir dengan harga di kisaran 7 jutaan. Sobat level bisa mendapatkan laptop ini di level 99 store yang berada di Marvel City Mall Lantai 2, Surabaya atau berbagai cabang kami yang tersebar di Surabaya, Malang, Jember, dan Bali. Jangan lupa juga, cek langsung store kami di berbagai marketplace yang tersedia ya Sobat Level. Sekian review kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Sobat Level. Dan juga nyalakan loncengnya untuk tahu lebih dulu video-video review kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Keep leveling up! Terima kasih telah menonton!